Pengacara keluarga ekskadif beropang Paul River di Sambo, Febri Diansyah, mengklaim bahwa rekayasa kasus pembunuhan Brigadier J merupakan upaya klien mereka melindungi Barada Eliezer. Dalam jumpa pers, pada Rabu 12 Oktober, Tim Kosokom Sambo mengklaim, Sambo tidak memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk menembak Brigadier J di rumah dinas Kompleks Duren 3 Jakarta. Febri mengatakan saat itu kliennya hanya memerintahkan Barada E untuk menghajar Brigadier J. setelah melakukan klarifikasi soal peristiwa di Magelang, Jawa Tengah, yang melibatkan istri Sambo Putri Candrawati, yakni dugaan tindak pelecehan. Menurut Febri, Sambo lalu mengambil senjata Brigadier J dan menembakkannya ke arah dinding untuk mendukung narasi tembak-menembak. Sambo juga disebut meminta istri serta para ajudan agar mengaku bahwa seluruh peristiwa terjadi di Duren 3. Tak mengungkit soal Magelang serta merusak CCTV untuk tujuan yang sama, Febri Diansyah mengaku skenario tembak-menembak dilakukan untuk menyelamatkan Barada Eliezer yang juga melakukan penembakan sebelumnya. Nantinya pengakuan berbeda-beda kasus Brigadier J akan terungkap dalam persidangan. Sidang perkara kasus dalam kasus memenuhan yang dilakukan Ferdi Sambo ini akan dilaksanakan di Ruang Utama Umar Suno Aji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara terbuka untuk umum. Pada fase ketiga hal tersebut dikoreksi oleh FS dan bahkan menyampaikan informasi yang sebenarnya. FS bahkan mengakui skenario tembak-menembak dilakukan di Rumah Duren 3 untuk menyelamatkan RE dan FS meminta saksi. Jadi di fase yang ketiga ini, fase penegakan hukum ini FS sudah meminta saksi RR, KM, dan PC untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ia mulai membuka diri menyampaikan keterangan yang sebenarnya pada penyidik dan kemudian tidak cukup hanya itu, juga meminta pada saksi-saksi yang lain untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ini adalah bentuk komitmen untuk bisa menjalankan proses hukum secara kooperatif, namun tentu kita betul-betul harus memisahkan fase kedua tadi dengan fase ketiga upaya penegakan hukum. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!